Seorang warga dikabarkan meninggal dunia setelah ditimpa tiang listrik yang tumbang di Aceh Jaya pada minggu 21 Mei 2023. Informasi yang diperoleh seraminews.com. Kejadian tersebut terjadi di kawasan Gunareh, Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya. Bagaimana kronologi lengkapnya? Kita telah tersambung dengan rekan Rizky Bintang, wartawan Seraminews yang akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Silakan laporan Anda, rekan Rizky Bintang. Terima kasih Yustina dan juga tribunus dimanapun Anda berada bisa kami laporkan bahwasannya seorang warga Gampung Baruk, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya dikabarkan meninggal dunia pada minggu 21 Mei 2023. Korban yang diketahui bernama Muhammad Fadjar ini sendiri dikabarkan meninggal dunia setelah tertimpa tiang listrik yang patah di kawasan desa tersebut tepatnya di dusun Genareh, Gampung Baruk, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya. Berdasarkan keterangan yang kita terima dari pihak Polisian Polisian Aceh Jaya melalui Polisian Sektor Setia Bakti, Muhammad Fadjar sendiri didapati oleh masyarakat yang melintas sudah dalam kadar meninggal dunia di mana lokasi meninggalnya Muhammad Fadjar sendiri juga berdekatan dengan lokasi terpun yang dimiliki oleh korban. Berdasarkan keterangan yang diterima oleh masyarakat, masyarakat yang melintas pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat saat itu melihat adanya tiang listrik yang tumbang. Namun di saat melihat lebih detail, masyarakat mendapati adanya salah seorang warga yang tertimpa tiang listrik di mana pada saat itu diketahui korban sudah meninggal dunia. Mendapati hal itu sendiri, masyarakat ataupun warga yang mengetahui hal itu tidak berani langsung memberikan pertolongan kepada korban dikarenakan ditakutkan piang listrik itu sendiri masih mengaliri aliran listrik. Setelah itu pihak warga yang mengetahui hal itu sendiri melaporkan kejadian ini kepada pihak perangkat desa tersebut. Yang kemudian perangkat desa sendiri melaporkan kejadian ini kepada pihak Polisian. Keterangan yang kita terima dari Kapolsek Setia Bakti itu Dhani Syaputra menyebutkan jika setelah mendapatkan keterangan informasi dari masyarakat ini sendiri pihaknya berkoordinasi dengan petugas PLN dan juga petugas kesehatan dari Pukes Maslo Grud untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Korban sendiri berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke Pukes Maslo Grud menggunakan ambulan dari Pukes Maslo Grud. Berdasarkan keterangan yang kita terima dari pihak kepolisian bahwasannya pihak keluarga sendiri tidak bersedia jasad dari korban ini untuk dilakukan visum oleh pihak kepolisian. Di mana pihak keluarga sendiri menyetujui dan menandatangani surat pernyataan tidak setuju untuk dilakukan proses visum. Sementara itu Yusnita dan juga Tribunus, informasi yang kita terima dari manajer rayon PLN Calang menyebutkan bahwasannya tiang litrik ini patah lantaran di timpa pohon yang tumbang di lokasi tersebut. Begitu Yusnita dan juga Tribunus. Terima kasih telah menonton!